Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak semua Apa kabar? Berjumpa lagi dengan Ibu Nur Kali ini kita masih dengan ilmu pengetahuan alam Pada pokok bahasan kemagnetan bagian kedua Nah ini adalah kelanjutan dari materi kita sebelumnya ya Yaitu kemagnetan bagian pertama Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Medan magnet dan garis-garis gaya magnet Medan magnet di sekitar kawat berarus Elektromagnet dan manfaatnya pada produk teknologi Induksi elektromagnetik Transformator Hubungan jumlah lilitan, tegangan, dan kuat arus pada trafo Efisiensi transformator Dan terakhir kemagnetan bumi Langsung saja materi kita yang pertama Medan magnet dan garis-garis gaya magnet Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet Dimana masih mendapat pengaruh gaya magnet Garis-garis gaya magnet adalah sebuah kurva tertutup Yang kontinu pada sebuah medan magnet Arahnya dari kutub utara ke kutub selatan Nah, pembahasan kita tentang medan magnet ini Pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya ya Di kemagnetan yang pertama Yaitu pada saat pembuatan magnet dengan cara induksi Kemudian magnet sendiri terdiri di atas dua kutub Ya, sebagaimana kalian lihat pada gambar Ya, ada kutub utara dan kutub selatan Kemudian garis-garis gaya magnet Menunjukkan adanya kekuatan magnet pada kutub-kutub magnet Dimana bagian utara adalah keluar Kemudian bagian kutub selatan menuju ke dalam Di sini ibu sajikan magnet bentuk batang Dan magnet bentuk U atau tapakuda Oke, langsung saja matriktah yang kedua Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ini Berlaku hukum kaedah tangan kanan yang pertama Ya, jika kalian amati tangan kanan kalian Seperti pada gambar ya Ibu jari menunjukkan arah arus induksi Atau arus listrik Kemudian keempat jari yang lain Menunjukkan arah medan magnet Ya, di sini ibu sajikan Ada beberapa gambar pada kawat berarus listrik Dengan bentuknya masing-masing Nah, di sini yang pertama bagian paling kiri adalah Medan magnet di sekitar kumparan Kumparan adalah sebuah lilitan Lilitan kawat berarus ya Kawat listrik Kemudian pada sebuah besi atau pada sebuah magnet Ya, kemudian Seperti yang tadi Bu Nur sampaikan Bahwa pada petentuan kawat berarus listrik ini Menggunakan kaedah tangan kanan yang pertama Nah, di sini disajikan paling kiri adalah sebuah elektromagnet Ya, jadi ibu jari menunjukkan Arah arus ya Jika dipegang seperti gambar Kemudian Keempat jari yang lain menunjukkan Arah medan magnetnya Seperti itu Jadi, diumpamakan seperti itu ya anak-anak Tapi jika arus sedang mengalir Sebaiknya tidak dipegang Ini hanya analogi Nah, kemudian bagian kedua Ada kawat berarus listrik Bentuk lurus Seperti itu Nah, diumpamakan seperti itu Ya, sesuai gambar Seolah-olah dipegang Maka kawat lurus berarus listrik ini Arah ibu jarinya adalah arah arus Kemudian putaran keempat jari yang lain Itu adalah arah medan listriknya Ya, kemudian bagaimana dengan kawat yang bentuknya melingkar Maka kita ke gambar yang ketiga Gambar yang ketiga adalah Gambar kawat dalam bentuk melingkar Sama saja kita masih menggunakan keedah tangan kanan Jadi, tanda panah ke atas Anggap saja kita sedang memegang Seolah-olah Nah, bagian tanda panah itu adalah arah ibu jarinya Maka putaran keempat jari yang lain Itu adalah arah medan magnetnya Terus seperti itu Berputar sampai ke bawah sampai arah arusnya menuju ke bawah Kemudian yang terakhir Gambar paling kanan Ini sebetulnya sama dengan gambar yang paling kiri Cuma ini bentuknya diagram Ini sebuah elektromagnet Elektromagnet yang dibuat secara induksi Magnet yang dibuat secara induksi Kemudian seolah-olah digenggam Keempat jari menunjukkan arah medan magnet Ini kebetulan arahnya ke atas Berarti ini arah ke depan Kemudian ibu jari kalian Arahnya ke kiri Nah, ini menunjukkan arah arusnya Seperti itu Nah, magnet yang terbentuk Berarti ibu jari itu menunjukkan arah utara Kemudian sisi yang lain menunjukkan kutub selatannya Makanya disitu garis gaya magnet yang terbentuk Keluar di bagian utara Dan masuk di bagian selatan Nah, ini adalah bentuk medan magnet Di sekitar kawat berhalus listrik Ya, yang bentuknya elektromagnet Kemudian kawat lurus Dan kawat melingkar Oke, selanjutnya Elektromagnet Nah, tadi kita sudah bahas sedikit anak-anak Tentang kawat berharus listrik tadi Ya, sebetulnya elektromagnet ini Sudah kita bahas pada saat pembuatan Magnet secara Dialiri arus DC Ya, oke Langsung saja Elektromagnet adalah sebuah magnet Yang bekerja hanya ketika arus listrik mengalir di sekelilingnya Nah, manfaat elektromagnet Antara lain digunakan pada Peralatan listrik Generator Televisi Pemisahan biji besi Dan mengangkut benda-benda berat yang terbuat dari besi Nah, ini Kalian perhatikan gambarnya Ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya Oke, jadi ada sebuah paku Yang dililitkan kawat berharus listrik Yang sumber arusnya adalah dari baterai Ya Oke, arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif Ya, kalian perhatikan Bagian sisi baterainya Kutubnya yang positif Arahnya ke atas ya Nah, kebetulan lilitannya mengarah ke depan Jadi, seolah-olah ini menghadap ke pembelakanginya Ya, seperti itu Nah, ini bentuk magnet yang dibuat secara aliran arus DC Ya, seperti kita bahas sebelumnya Jika seolah satu kutubnya kawatnya kita lepas Maka sifat magnetnya akan hilang Ya, ini disebut elektromagnet Selanjutnya Induksi elektromagnetik Induksi elektromagnetik adalah Gejala mengalirnya arus listrik dalam kumparan Akibat digerakannya magnet keluar masuk kumparan Gaya gerak listrik induksi adalah Beda potensial yang menyebabkan arus tersebut mengalir Arus induksi adalah arus yang timbul akibat induksi elektromagnetik Gejala tersebut pertama kali ditemukan oleh Michael Ferdai Nah, kalau kalian amati gambar Ini masih seputar elektromagnet yang baru saja kita bahas Jadi, ketika ada aliran listrik Kemudian ada sebuah kumparan Kemudian bagian sisi dalamnya Kita masukkan sebuah Apa namanya Magnet Nah, jika kita gerakan keluar masuk Nah, itu akan menimbulkan yang namanya induksi elektromagnetik Ya, anak-anak Namun, jika kita biarkan di dalam kumparan Induksi elektromagnetiknya itu akan nol atau rendah Tapi, ketika kita keluarkan Tanpa kita masukkan pun juga sama Nah, bagaimana menimbulkan induksi elektromagnetik Maka, gerakan magnetnya harus dipercepat Ya, keluar masuk ke kumparan Semakin cepat gerakan magnet keluar masuk kumparan Maka, induksi elektromagnetiknya akan lebih besar Ya, jadi kesimpulannya ketika magnetnya di dalam kumparan Atau di luar kumparan, induksi elektromagnetik itu tidak ada Ya, tapi kalau magnet kita gerakan keluar masuk kumparan Kemudian dilakukan dengan cepat Maka, induksi elektromagnetiknya akan maksimal Oke, itu yang dinamakan induksi elektromagnetik Selanjutnya, transformator Transformator atau trafo adalah alat yang digunakan Untuk menaikan dan menurunkan tegangan listrik Trafo sendiri itu terbagi menjadi dua Trafo step up Yaitu untuk menaikan tegangan listrik Dan trafo step down Untuk menurunkan tegangan listrik Perhatikan gambar Kalian mungkin pernah menemukan Beberapa alat listrik seperti ini Ya, dekat dengan tiang-tiang listrik Mungkin di dekat perumahan kalian Ya, jika kalian tidak tahu Maka inilah yang disebut Transformator Hubungan jumlah lilitan tegangan kuat arus pada trafo Nah, jadi pada transformator tadi Yang mempengaruhi kerjanya adalah jumlah lilitan Kawat penghantar Kemudian tegangan listriknya Dan kuat arusnya yang bekerja dalam trafo tersebut Di sini N Np adalah jumlah lilitan primer Ns adalah jumlah lilitan sekunder Vp adalah besar tegangan primer Vs adalah besar tegangan sekunder IP adalah kuat arus primer Is adalah kuat arus sekunder Jadi Np per Ns Sama dengan Vp per Vs Sama dengan Is per IP Anak-anak penggunaan rumus ini Disesuaikan dengan komponen yang ditanyakan Atau yang diketahui pada soal Jadi biasanya yang ditanyakan adalah Salah satu dari empat komponen Jadi kalian nanti bisa sesuaikan dengan Soal yang ada Tidak semua enam komponen ini digunakan Tetapi biasanya hanya empat komponen saja Langsung saja kita lihat contoh soalnya Contoh soal dan penyelesaian bagian pertama Perbandingan lilitan primer dan sekunder Sebuah trafo ideal adalah 40 banding 1 Jika kuat arus sekunder sebesar 0,8 Ampere Berapakah besar arus primer yang mengalir? Penyelesaiannya? Seperti biasa Harus menggunakan cara secara sistematis Agar membantu kalian menganalisis soal Dan membantu menjawab pertanyaan Diketahui Np sama dengan 40 Ns sama dengan 1 Is sama dengan 0,8 Ampere Maka yang ditanyakan adalah IP Jawab Sesuai rumus yang tadi baru kita bahas Biasanya komponen yang digunakan adalah Empat saja Dan salah satunya pasti ditanyakan Kebetulan ini yang ditanyakan adalah IP Np per Ns sama dengan Is per IP 40 per 1 Sama dengan 0,8 per IP Nah nanti kita kali silang ya Metode kali silang pada matematika Dengan demikian didapatkan IP sama dengan 0,8 per 40 Hasilnya 0,02 Ampere Jadi kita masih menggunakan Metode yang ada di dalam matematika Kalian harus mengingatnya ya Anak-anak Selanjutnya Efisiensi transformator Efisiensi transformator Berkaitan dengan Bagaimana Kerja dari sebuah trafo Bisa lebih maksimal Nah Kita bisa tahu Seberapa besar persentase Maksimalnya kerja sebuah transformator Bisa dilihat dengan cara Menggunakan rumus Efisiensi Di sini Bu Nur sajikan Ada dua rumus Yaitu Ada rumus Daya Daya keluar Dan daya Masuk Nah Daya keluar atau output Itu biasanya Ditandai dengan S Atau daya sekunder Sedangkan daya masuk Ditandai dengan P Atau daya primer Ya Nah Rumus daya sendiri Yang digunakan adalah Rumus VIV Ya Ini sudah kita bahas Pada pertemuan Sebelumnya Ya Nah Maka rumusnya Menjadi Ideal Atau efisiensi transformator Sama dengan VS Dikali IS Dibagi VP Dikali IS Kali 100% Nah VS Dan IS Adalah PS Yaitu daya sekunder Dan VV Kali IP Adalah Daya primer Maka N Sama dengan PS Per PP Kali 100% Hasilnya Adalah Efisiensi Transformator Yang dinyatakan Dengan Persentase Langsung saja Kita lihat Contoh soal Berikut ini Contoh soal Dan penyelesaian Bagian kedua Sebuah Trafo Memiliki Daya Masukan Sebesar 400 Watt Jika Daya Keluaran Di kumparan Sebesar 100 Watt Tentukan Efisiensi Trafo Tersebut Diketahui PP Sama dengan 400 Watt PS Sama dengan 100 Watt Maka Yang ditanyakan Adalah Efisiensi Transformator Jawab Jangan lupa Menuliskan Rumusnya Kemudian Masukkan Angka-angkanya Hasilnya Adalah 25% Cukup Sedangkan Kutub Kutub Selatan Bumi Menunjukkan Kutub Utara Magnet Bumi Nah Ini Kalian bisa Buktikan Menggunakan Magnet pada Jarum Kompas Ya Magnet Jarum Kompas Selalu Selalu Menuju Ke Utara Dan Selatan Bumi Seperti itu Ini Menunjukkan Kutub Selatan Magnet Bumi Adalah Di Utara Dan Kutub Utara Magnet Bumi Adalah Di Bagian Selatan Seperti itu Dengan Demikian Pembahasan Kita Pada Pertemuan Yang Terakhir Ini Bagian Kedua Sudah Selesai Anak-anak Silakan Kalian Banyak Berlatih Dan Kalian Memperbanyak Wawasan Kalian Dengan Banyak Membaca Dan Melakukan Eksplorasi Dunia Maya Untuk Lebih Memahami Pembahasan Kita Tentang Kemagnetan Terima Kasih Atas Perhatian Kalian Dan Semoga Sukses Kalian Di Masa Depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh